Yang pasti yang harus saya garis bawahnya begini loh ya Ada di buah bangun narasi seakan Pak Anas itu keluar akan membalas dendam Saya klarifikasi disini beliau keluar tidak akan disilainya dendam dengan siapapun tidak Karena bukan karakter beliau dendam Tetapi bahwa beliau nanti keluar secara perlahan tapi pasti akan menjelaskan apa yang terjadi Apa yang menimpa beliau itu akan dilakukan dalam sungguh-sungguh Karena ikuti berjuang menjadi keadilan ini kan perlu waktu yang panjang Tidak mudah tetapi yang paling gampang diingat publik ya Satu hal yang paling gampang diingat publik Karena kita semua menyaksikan waktu itu bahwa ketika Mas Anas ditersangkakan itu Karena menerima gratifikasi Mobil Harrier dalam megaproyek Hambalang Semua teman-teman ingat itu kan Dalam putusan PK disebutkan itu tidak terbukti Jadi silahkan cek putusan PK Karena itu kalau waktu itu Mas Anas mengatakan Satu rupiah Anas korupsi Hambalang gantung Anas di Monas Itu sudah dijawab dalam putusan PK Bahwa itu tidak terbukti Mas Anas terbukti disebutkan disana kenapa tetap beliau dihukum Karena melakukan korupsi berkelanjutan dan tindak pidana pencucian uang berulang kali Tetapi tidak ada perincian di mana korupsi itu Dan di mana TPPU itu Berapa korupsi A, B, C, D itu tidak ada Pokoknya gelondongan begitu Inilah yang kita baca sebagai bagian kriminalisasi Sehingga kalau misalnya BW hari ini bicara Nopel Baswedan hari ini bicara Abraham Samad Beberapa waktu yang lalu juga bicara Bahwa itu buktinya dia dihukum berarti dia salah Maka mari kita duduk bersama secara hukum Kita baca bareng-bareng Anda tersangka kan AU sebagai penerima gratifikasi mobil Harrier Sehingga dia kehilangan jabatan sebagai ketua umum Tapi kemudian dia dihukum untuk kasus yang berbeda Dan itu pun tidak jelas Karena yang saya tahu korupsinya harus jelas Di kementerian mana, lembaga mana, berapa jumlahnya Bagaimana caranya, dan sebagainya Di putusan PK itu tidak muncul Saya kira itu hal yang kecil Untuk mengetahui bahwa AU dikriminalisasi Kalau selama ini AU ada di LAM Tidak bisa menjelaskan itu Mudah-mudahan nanti ketika beliau keluar Beliau pelan-pelan bisa menjelaskan Jangan lupa like, subscribe, dan share ya